ini aku lalu ada laporan aku membahas tentang Nur Muhammad dan sebagainya aku ingin secara lesa ini apa yang membahas secara ilmu aku membahas Nur Muhammad itu sih bersah, Rasulullah itu sih mumet aku kadun tapi itu rake itu ini ngembahas gue kok malah juga digegeran gue apa rebutan ngerti pertanyaan gue nge ngerti terus apa sampean terus wujudnya ngerti anak ini ngomong debat ngomong padahal orang nyerita ke kayak gini, gini, gini terus tebak-tebak buah semangka misalnya sekabar ditebak ikabar di sini-sini urusan goib jinn pertanyaannya uribmu itu ada apa apa yang harus ketemu jinn aku ini di dunia bahasanya malah alam goib terus ini ya aku ini dunia itu bukan dunia goib itu juga awar-awar aku urib di dunia itu dibahas jinn aku ini harus kumpul karu jinn aku lanjutkan kadang kerungu mungkin di ngomong ke alam malakut kabeh wah dia menung soh akan berkelanan yang langit terus terus jinn apa apa pengen-pengen ketemu malaikat rasa toping ini sesuah akhirnya ketemu malaikat kok eh nah terus aku lanjutkan ketemu malaikat ceritanya lelaki terus harus apa terus hasilnya ketemu malaikat harus apa terus buktinya kalau malaikat benar sekondi ojo-jo ini ngarang-ngarang akhirnya malah dati yaeden atau musadik nah karena ketemu malaikat ternyata malaikat yang ditemui yang diyakini ini benar-benar malaikat udu malaikat ming setan kuprit supaya ini benar-benar apakah ini malaikat betul maka kembali kepada Al-Quran disana jawabannya ada tanpa kembali Al-Quran kita akan tersesat guru jinn kuprit kita contoh ini kalau takau ini nabi diutus kamu apa kamu kenal kesti yang orang-orang berkeyakinan diwi-dwi kesti Allah ngutus nabi kamu kenal ini aku Tuhan kenal ini aku Tuhan tinggalkan Tuhan yang lain sembahlah aku aku Tuhanmu terus nabi nyebarki gilu Tuhan yang bener Tuhanku tinggalkanlah Tuhan kalian dari kenabian kabai yang diutus ribuan gagal 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 berhasil terus terus khusus Allah milih Rasul ini dikong ajak-ajak kurang kuat akhirnya dinei lembaran suhu ibrahim belum menjadi kitab suci yang penting ada panduan tapi kita berawal kita dengan khayalinya menyebut matahari Tuhan menyebut bulan Tuhan menyebut angin Tuhan dan sebagainya perjalanan nabi ibrahim di dalam Al-Quran sudah jelas wocong kau tidak mengerti ketika nabi ibrahim melihat bulan suci kok tenggelam aku tidak suka hal-hal yang sifatnya tenggelam ketika melihat matahari kok tenggelam tidak bintang tidak angin tidak berarti ada yang yang maha ada disinilah terus nubuah kenabianya akhirnya DWE sekitar kakbah ada patung patung yang pirang-pirang di robohnya kakbah yang di siji yang gede terus kampak yang di roboh di kalung dengan pikiran aku keconangan paling tidak aku ngomong wong-wong kafir setelah hendulok patung sudah berserakan di siji kok petel logikanya main orang mungkin tahu itu watu kok ngeruboh ke ini mesti Ibrahim kan Ibrahim di jama laku ini goblok wang watu atau sembah ya benar orang mungkin watu ngeruboh ke liane tapi kebenaran tetap tertolak dengan tertutupnya hati sehingga Nabi Ibrahim tetap dihukum dihukum jadi gue kenal ke ojo terus liar pun pula Nabi Musa Nabi Isa tekanen Nabi Muhammad sebagai khutamul ambiya wal mursalin diutus untuk mengenalkan Allah agar manusia ini selamat maka ikutilah Nabi Muhammad nah Nabi Muhammad menyampaikan agar hujahnya kuat maka dikirimkan kalam Allah berupa Al-Quran sebagai penguat untuk mereka agar percaya kepada Allah makanya diawali Alif Alif Al-Mim Tidak ada keraguan dalam kitab ini supaya ini podo ngerti makanya Al-Quran kita orang terus tidak ke iman tetapi Al-Quran akan menghantarkan orang menjadi beriman lebih kokoh karena iman itu Allah yang memberikan kitab suci sebagai penguat mereka untuk tambah iman kepada Allah Nabi diutus untuk menjadi wasilah kuatnya iman kepada Allah ilmu ilmu dari ulama sebagai wasilah penjabaran Nabi dan kitab suci untuk membuat kita semakin ingat kepada Allah makanya yang seneng-seneng bahas tentang ini itu sampai kita belajar dalam kitab kitab ulama paling tidak kitab kitab seh nawawi al-bantani disana banyak keterangan tentang ruh dan sebagainya sampai di kitab Abdul Qadir Jailani di Rul Asar itu juga membahas tentang ruh banyak jadi ada rasa liar terus ngarang-ngarang di orang pandu ini paling tidak orang buka Al-Quran buka apa yang istihati ulama jadi aku paham aku mau liar terus ditebak-tebak di aku tak dengan setan ini setan setan aku ini yang jauh apa yang jurun di setan itu malah jurun di kenapa rasul mengatakan peperangan yang paling berat itu melawan hawa nafsu setan jauh ini rapat itu setan nafsu di dalam diri kita bersemayam di sini nunggoni jadi satpam hati selalu membisik untuk agar manusia itu lalai makanya aja lalai kalau jenengan sedaya ini arturu buah aktivitas moco suruh muadawiten disana penegasan yuwas wisufi sudurin nas minal jin natiwan nas aja terus yakin IDW bisa mampu berkomunikasi karut jin sakpit turute terus sampean ramohan perlindungan wijen sampean itu engkau dadi nak coro wong yujuy jenai pekok jadi wong yujuy ngarane wong akalik orang jenai pekok nak pesemarang apa oon oh orang jenai kocluk barang jadi ampun jadi ngaten ini insyaallah balik dengan Al-Quran dengan gunung anak kabe insyaallah yang penting apa misalnya orang yang kene monggo gole o guru-guru yang memang benar-benar bisa nonton awak kulon jenengan jadi orang kudu neng kene karena saya yakin juga banyak majlis-majlis yang dipimpin oleh para masyai para guru yang lebih halim diimbang saya sampeyan cocok ini yang monggo yang penting sampeyan harus menghargai majlis yang lain atau pendapat yang lain jadi pun ngaten singkulat teguh pokoknya sembahlah Allah dirikanlah sholat sebagai pengingat kepada Allah mungkin kalau jabarannya mungkin ada waktu di di pas ngomong-ngomong di 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 ini rahisa